Bersyukurlah kita hujan. Hari ini kita akan berbicara tentang lebih lanjut dari menurut ini lalu, tapi izinkan saya film dulu, dan saya akan ajakan Anda, saya bertingkat untuk cerita dari Alkitab yang paling menarik adalah ketika Tuhan Yesus pergi ke sebuah kolam, di dalam kolam itu, orang percaya air suka berhujan berapa saat sekali, dan orang yang sakit, yang sakit lumpuh, stroke ringan, kolesterol tinggi, segala macam, bisa lopak di bawah saudaranya ke dalam kolam, lalu sembuh, gitu di akhirnya. Tetapi ada satu orang sudah sekian, tapi ada sembuh-sembuh. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang angkat dia di sana. Tapi pertanyaan Tuhan Yesus yang paling menarik adalah, nokap aku sembuh. Tahu saya jadi dia, situ nyebut saya, siapa yang datang pengen sembuh, kalau nggak sembuh, ngapain saya di sini? Kenapa Tuhan nanya, mampak kamu sembuh? Nah ini buat kita satu pertanyaan yang besar, jelas orang itu punya keguguran, jelas orang itu punya keguguran, Tuhan tidak menolong, tapi menanyakan, mempertanyakan. ini benar-benar bikin kita musim kepala. Tapi lebih menarik lagi ya, cerita ketika Petrus dibuat salah, tiga kali ya, banyak kali Petrus, setidak Tuhan berarti, satu-satunya orang yang paling nggak enak dengan kebakaran, nanti-nanti adalah Petrus. Karena orang tahu dia adalah leader yang baik, dia seorang yang tokoh muda, yang suaranya kencang, berarti yang milisiatik, berarti orang-orang yang tidak beres, gitu ya, Bapak dan Nanya sekarang, mungkin beristirahat kalian, kalau pendeta kita nggak ikut-ikutan soal milisi apa, yang penting kita aja milih, ingat Tuhan, tidak kemudahan, tetapi begitu saja. Nah, dan yang sangat menarik pada saat ini, karena nggak terjadi, Petrus itu dibengar orang berjargon, pemerintah inisiatif, tetapi dianggap dia menjadi salah satu-satunya, tinggal yang tahu, enggak ada satu yang tahu, yang tahu cuman dia dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ternyata Tuhan bisa mantik, banyak yang diperasaan dia di dalam hati kayak, di satu pihak, sesyukur, yang tidak mantik, di pihak lain, dan sejamannya, onanan misalnya, onanan, ketahuan, bahwa saya Yesus. Dan ketika Tuhan berkata tiga kali, apakah kamu mau ngasih aku? Apakah komunasih aku? Apakah komunasih aku? Apakah komunasih aku? Itu buat Petrus pertanyaan yang tidak enak. Sebenarnya pertanyaan Tuhan bertanya bukan, kamu tahu nggak diriku sebenarnya siapa? Siapa dirimu yang sebenarnya benar-benar? Sama dengan persimpulan yakut, sampai kakinya bincang, kalah gulung-gulungan ya, pada waktu itu, kita siapa namamu? Yang katanya, kamu itu siapa untuk dirimu sendiri? Yang banyak di dalam kehidupan modern, orang sibuk pengenjian prestasi, prestise, serta pecah apa-apa kekuatan. Bahkan ada lebih gila lagi, orang mencari yang mewah, yang negar, dan lain-lain. Nggak sempat untuk menurut, untuk berpikir siapa sih dirimu kita. Nah tugas mentor adalah, kita lihat, dalam mentoring ini, kita sudah belajar nih. Biasa peralatan ini pas kita butuh, dia bisa jadikan, sama dengan beda dengan Tuhan Yesus, pas kita butuh, dia ada. Nah, mentoring itu kita lihat yang lalu, fokus on mentoring. itu membantu, mendukung, menolong orang, untuk orang itu bisa mengembangkan dirinya, lebih cepat. Jadi mentoring itu, bukan menolong orang yang lagi, tanda putih, sakit, bermasalah, yang perlu dikonsum, itu beda. Orang yang minus 5, minus 43 itu konsum. Orang yang punya masalah di keluarga, kebetulan, ke selanjutnya, orang yang kerjanya, pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, nah itu, bukan di mentor. Mem-mentor itu adalah, kita mencari orang, yang punya potensi bagus, dan kita tolong supaya potensi bagusnya itu menyata berdua. Ini jangan salah ya, banyak orang setelah beker metori, siapapun termasuk orang gila dia mentor. Akhirnya, dua orang gila mencuri kegiatan. Nah, itu bukan gini. Metori itu adalah, mengenali orang yang punya potensi, mungkin orang itu tidak sayang, sedang mengembang, kita tombol yes, dan perkembangannya lebih cepat, lebih mudah. Nah, apa yang ditolong? Kita mulai dengan perkataan, yang lalu kita beritahu, manusia yang berhasil adalah, orang kental pengalamannya, dengan anugerah Tuhan, di dalam diri. Orang yang sadar, Tuhan memberikan anugerah, penciptaan, kita bisa bertumbuh, bisa hidup, bisa bertumbang, Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan, jadi kita tidak hanya mengenang berkat pertolongan, dan semua itu menurutnya, tetapi juga mengenang hasilnya yang tidak terbatas, mengenang penembusannya. Lalu Tuhan memberikan anugerah, satu, 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 tiga, yaitu anugerah roh kudus. Anugerah alam Bapak memberikan kehidupan, anugerah alam putra, memberikan keselamatan, anugerah roh kudus memberikan lima hal. Yang pertama, kita bisa intim dengan Tuhan, jadi kalau orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi tidak intim dengan Tuhan, tidak dekat, tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang khusus, ada satu yang salah. Kedua, dia mengalami perubahan, perubahan pandangan dia, pengetahuan pandangan kemerdiaan dia. Yang ketiga, dia mengalami perubahan di dalam perasaan dia, terutama luka-luka dia. Yang keempat, dia mengalami perubahan di dalam pola perilaku dan kebiasaan-kebiasaan dia. Kebiasaan bergabung, mengatur duit, mengatur kerjaan, mengatur bisikrin, itu berubah. Tapi yang kelima, jadi perubahan di dalam kepekaan dia, terhadap roh Tuhan, dan kerenang, dan yang paling. Saya bagi dua, dia bersedia, berbagi dia, dan menyampaikan injil Tuhan yang di alam, ke tempat lain. Jadi kalau orang hanya mengambil satu dari utam itu, hasilnya akan sepanjang. Misalnya ada gereja yang beratah dirinya injili dan suka menginjili, tapi dirinya seperti orang-orang tidak pernah berubah. Bahkan penginjilan cuma jadi profesional. Orangnya biar itu takdian ini. Atau suatu gereja yang orangnya berubah hanya dari pengertian dokter. Belajar menjalan macam-macam dokter, tapi hatinya masih terikat dengan kepahitan, ketakutan. Masih banyak orang di gereja itu, akibatnya dokter itu yang dikuasai, dipahami, dipakai untuk menerakannya, maha khabat ini orang lain. Karena masih banyak luka. Atau ada orang yang punya pengertian baik, lukanya sudah diakui, tapi dia tidak menghormat sifat dia, tidak menghormat perlakunya. Namun terlalu tuhan dan, kerjaan ikunnya, bisikrim berpunang, dia apapun tidak berubah, karena dia nyaman dengan dia. Maka berarti dia melecehkan Tuhan. Dan kalau orang tidak tumbuh semuanya itu, itu seperti anak yang kita sudah lahirkan, tetapi tidak pernah tumbuh. Bayangkan anak umur 13 tahun, masuk ke versi, minta maat, tolongin dong, bersihin dong, cuciin, ya, maaf, cebokin, juga. Kalau anak 10 tahun bapak, 2 tahun bapak, tapi kalau 9 tahun, 10 tahun, minta dia cebokin, berarti aneh. Tapi kan banyak orang kristini juga gitu. percaya itu aneh susi ya. Sudah dilanjutkan dari dia. Tapi perlakunya tetap seperti anak umur 2 tahun. Anak bebas itu mengalami tadi, kenang perubahan tadi. Nah, ini apa yang ada yang lalu. Berarti, seorang mentor, adalah seorang yang mengelola orang, agar dia mengalami ke enam-enam itu. Sepulah mengalami perubahan. Jelas sampai di sini ya. Nah, kesulitan dari gereja protestan di sini. Kalau gereja protestan harus ditanam, yang disebut yang mainstream, umumnya gereja suku, gereja gereja besar, GPP, HBP, gereja jawa, dan sebagainya, sangat menekankan dalam alat total penciptaan. Sangat menekankan keselamatan dalam Kristus. Roh kudus hanya diingat sebagai apa? Perannya penghibur. roh penghibur. Rata-rata penghibur. Siapa saja roh kudus? Roh penghibur. Memangnya Wetter. Memangnya Vanessa Angel. Oh, cinta banget gitu ya. Nah, roh kudus itu cuma tahunya penghibur. Jadi, gereja itu diatur. Ke alatan selamat, dibuat doktrin yang rapi, aturan rapi, diturdi rapi, organisasi rapi. Habis waktunya. Hanya mengurusi anugerah penciptaan. Semua biar datang. Tapi ada gereja-gerja yang ada, sekian dan dua. Namanya Injili. Namunnya banyaknya berbicara gereja-gerja Injili, gereja di Allah. Gereja Injili menekankan apa? Peminjilan. Alkitab itu diterangkan. Peminjilan pribadi, pertumbuhan jiman, saksian dan luar. tapi nyatanya setelah mereka percaya Tuhan Yesus, saat mereka percaya Tuhan Yesus, mengalami titik lagi, percaya Tuhan Yesus, setelah itu dia tidak berubah lagi. Akhirnya tetap begitu saja. Sikapnya tetap begitu. Doktrinan juga banyak. Jangan lupa doktrin. Tetapi tetap tidak berubah. Jadi karakternya tidak berubah. Jadi karakternya tidak berubah. Perasanya semuanya tetap tidak berubah. Penginjilan itu pada kalangan sendiri. Yang begini ke mana-mana. Mungkin ke asem wajian, kejamuan, kematuan. Tapi tetangga satu yang dia tidak kenal. Nah, kan banyak yang begitu. Dan ketika dia menjadi majlis, beberapa orang di kalangan itu, memperlakukan semua orang sebagai keadaan orangnya. Kalau dia mus, ya sangat menekankan anak ibadat. Dia merasakanlah Tuhan Yesus. Tapi ketika bayang itu mus, Tuhan Yesus datang dua kali belum dibayang. Nah, itu kan ada yang begitu. Kan ibadatnya menekankan anak peninjilan, dan yang beropor, dan berarti doktrin. Tidak menekankan perubahan ini. Kembali lagi nih. Anak yang ada ulangnya tidak berubah. Ada kalangan ketiga dari milik yang namanya karistratik. Gereja karismatik itu sampai menekankan setelah percaya Tuhan Yesus, kita harus percaya dengan kudus. Tapi orang kudus itu tak punya dari mana di dalam hidup kita. Yaitu adalah kita punya pengalaman supernatural. Bisa berpasali, dan bisa tidak melihat, mengenalkan karunia-karunia kita, lukaan yang tidak sudah dilahirkan. Gereja karismatik hanya menjalankan aspek supernatural dari orang kudus. Padahal terlalu terhadap kita yang ilang kami. Fungsi utama untuk berusaha dalam orang kita bikin, untuk berpikir dengan merasakan bahwa-bahwaan, dan kita dilubah, dalam pola pikir, pola rasa, pola kerja, pola kebakaan, pola perbukaan. Dan disitu, kami syukur kita akan pola, berbagi kita beda, gaya hidup kita beda. Inilah yang kita lihat mentor, tugasnya menolak orang mengalami itu semua. Dan itu tidak mungkin kalau mentornya tidak alami, bukan ini. Bagaimana saya ngajak Anda, enaknya minum beer cross. Kalau saya hanya minum lager atau beer bintang. Pros itu enak, tidak se-kentol danes, tidak se-nv-lager, tidak se-nv-lager. Nah, misalnya begitu. Saya hanya bisa katakan itu, kalau saya punya pengalaman, dimuntos. Kalau saya katakan, rakyat tanpa pon, di Melado, sudah kenak dengan rakyat yang baru, si Andre. Tapi kalau saya ngomong begitu, saya tidak pernah pakai perempuan, dia ngomong kosong. Tidak mungkin. Saya ngajak hanya pakai mobil adia, itu terbaik, blablabla, blablabla. Kalau saya sendiri pakaiannya, faksa. Jadi kan tidak mungkin. Saya mengajakkan Anda, bagaimana membelai istri dengan manis, masak buat istri. Kalau saya kasih, dong dong. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kita sudah sebanyak orang telah, membagikan pengalamannya. Membagikan pengalamannya, kepada orang yang sedang tumbuh, baru mulai belajar tentang, merasakan anugerah, tukang-anggirannya. Tapi masih macam-macam, dan keluarga nanti, kita melalui mereka. Sampai sini jelas yang akan kita tahu adalah, jadi mentoring bukan rehasilkan orang, men-advise orang, men-advise orang, men-advise sehat, apalagi seperti apa dulu. Nanti kita lihat, senjata utama mentor adalah bertanya. Tadi di Sabri Budi kita, betul-betul workshop pertanyaan, berjalan sepulang, berjalan sepulang 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 sepulang. Karena waktu itu, itu menarik. Dan seorang bertujuh bertahun, nyetir, dari jadinya sampah untuk ikut itu. Dan dia kasih kesaksian kembali. Sepuluh ibu baru saya berdua, mementor seorang bela, dan ia berubah, melalui anugerah Tuhan. Saya sampai, tadi dia bilang, waduh, ini benar-benar belajar pertanyaan itu penting. Saya masih suka nasihat sehat. Itu salahnya saya. Kalau orang dikasih nasihat, dia pasif, dia aktif. Dia terima, tapi gak bakal berakal kan. Kalau dipertanyaan, dia ikut mikir bersama. Dan tugas mentor itu, yang tidak berlindungi. Nah lanjut, nanti di anugerah Tuhan itu, kurang lebih seperti ini, yang kita lihat. Selanjutkan lagi, jadi tugas mentor itu, fokusnya adalah, membantu pengembangan orang. Bukan orang sakit ya. Kalau orang sakit ditolong, itu usahanya dokter, atau konsulor. Kalau mentor, tugasnya adalah orang yang baik, mau dikembangkan lebih baik. Lebih bagus. Dan kalau kita lakukan, dampaknya apa? Makin banyak pribadi di dalam gereja kita, yang menjadi inspirasi buat orang lain. Kenapa ini jadi inspirasi? Karena dia itu, bisa menyatukan, ini hasil dari bentuknya. Bisa menyatukan, menyelataskan, panggilan baki dia, atau passion dia, dengan perasaan, adalah pola-pola kebiasaan dia, dengan potensinya, dengan penanggilan problem, sampai punya percana hidup dari mape. Orang yang berhasil di dunia model ini, dia jelas dia punya panggilannya apa? Dia tahu panggilan senarus, yang ada potensinya, lalu senarus yang ada, dia punya pola, lalu dia problemnya, dan punya percanaan yang jelas. Banyak orang yang punya panggilan batin yang jelas, potensinya nggak cocok, dan dia nggak kenal dengan potensinya. Atau ada orang punya potensinya jelas, panggilan batin yang jelas, tapi punya percanaan yang salah. Misalnya meremas, dalam mengatur buit, pijak buit, pijak buit, pijak buit, pijak buit, semoga ada di sini, orang yang pintar pijak buit, itu karun yang khusus, itu pijak buit, manusia yang kembali, itu punya kita temennya gitu ya. Nah, kemudian, bukan hanya punya pola yang berhasil, potensi, bagus, tapi kalau di problem, dia tetap akan problem, dengan cara kakasinya. Nah, ini tugas kita sebagai metode. Lebih lanjut lagi, di sini, kita sudah belajar, metode pemerintah adalah forward, maju ke depan. Di situ ada 4 tahap dalam forward. Ini dia, pertama, memenuhkan baca realitas tersebut, a.s. Kita sebutnya adalah reality check, memeriksaan realitas dia. Kedua, setelah itu kita menentukan objektif, udah memenuhi saudya, sama-sama melihat, bersama-sama berhenti, kita tentukan objektif kita bersama, mirah tadi, apa yang kita mau ubah, apa yang kita mau kembangkan, bagaimana yang berbeda. Lalu ketiga, kita tolong dia mengenali pola-pola, lalu kita pola, kan dia bisa diubah. Alternatifnya, apa? Dan terakhir, ada perencanaan itu, maju di depan, 4 tahap itu. dan nanti kita lihat ada 6 cara bertanya untuk keempat itu. Dan pertanyaannya, mana pada waktu yang mana kita akan belajar? Pertemuan Anda kan? Yang pertemuan Anda kan? Bahwa kalau ada yang mana belajar lebih lanjut, kayak dikaiti putih, besok malam, diubah saya, bahkan kita belajar kaya mudik khusus. Menglihat orang pun yang beragui, karena memandang, cara dia bicara, kita bisa mendefinisikan orangnya titurnya seperti apa, cara menentornya seperti apa, pertanyaannya yang boleh dipakai, yang mana tidak boleh dipakai terhadap dia. Sudah sampai begitu, karena kayak buku itu sudah revolver, revolver itu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Ada ini baru 2 kali, sabar-sabar buni. Jadi mentoring itu, kita berjagi dengan mengenai pengalaman lain. Pengalaman kita mengalami perubahan dari orang. Perubahan pandangan, perasaan, perubahan kebiasaan, dan seterusnya. Dan itu tidak mudah, pengalaman itu. Saya punya cerita tentang perubahan 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 saya, perubahan pola saya. Saya ini punya dosa yang sangat besar. Semakin pengetahuan. Saya sudah sembunyi kan bertahun-tahun, mungkin tiga tahun terakhir saya bisa bebas dari dosa. Bukan nonton film pola-paka. Bukan 305. Cuma satu dosa saya. Yang minggu saya harus makan sate babi 35 tusuk kali dua kali, plus babi merah, plus babi panggang, plus babi cing, plus, pokoknya satu minit untuk makan. Tapi kalau tidak sekilo, badan saya tidak ngerti. Dan itu kolesterol level saya jangan ditanya. Jadi kalau namanya sepapan-papan di pertanian BPK, di Tademora, itu sudah kenal semua. Tesalonica 1, Tademora. Bagi panggang karo yang di lesin, apa yang menjaga, teman jahis, teman-teman semua. Bagi c, bagi torek, wabah lagi lupan, sudah masuk semua. Dan saya berjumpa. Sampai satu hari istri saya besar ke akhir, bertanya, kau pilih aku dalam rumah kaya kita. Kalau kau bisa bertanya, aku dan bagi mana yang kau pilih. Dan saya bilang, saya butuh waktu 1 bulan 4 bulan, memikirkan apa yang itu berlaku. Wah, itu benar-benar. Tapi pada satu hari sahabat saya meninggal. Lalu satu ke sahabat saya. Lalu satu lagi. Semua pemakan mani. Sehingga mulai saya berpikir, apa yang salah saya itu kolesterol saya? Manusia rus. Ini serius. Maka saya berkata, bisakah saya mengubah? Memubah itu peninggalkan orang-orang kebiasaan. Jadi kalau saya datang ke santai babi, apalagi 69, lagi ochio. Sampai bertanggungnya, Bapak pasti kulit 10. Lagi gak, kulit 10. Terus dari itu, khusus 8. Pasti begitu. Gak baik-baik. Dan satu hari saya merasakan, oke lah, apa sih yang terbaik dalam diriku selain Kristus? Lagi. Lagi istri itu ya. Kristus babi istri. Lagi saya mengutuskan, bagaimana kalau saya merasakan yang terbaik diberikan pada teman, babi jadi tinggal. Waduh. Bernat. Rasanya lampak. Berat badanmu. Coba makan ayam. Tapi satu hari setelah melihat pertanakan ayam. Mempelajari laporan dari PDIP tentang kanker payudara dan ayam. Saya menghenti katanya. Dan ketika sudah berapa lama berhenti, putri saya mengajak makan di borongga. Makanan korea yang banyak babinya itu. Makanan ibu akan sama saudara. Saya ngotong. Lalu ibunya, ambil babi pandang. Sudah enggak apa-apa. Gak usah ekstrim. Coba lah. Saya berhenti. Kayu dispek gila. Saya ayur lah. Anak satu. Saya buang semua. Saya makan kiri uji. Karena itu kemenangan pertama. Yang makan pengurangan. Ayam cuma nilai makan. Ada kiri uji gak layak. Nah ini menarik. Saya jadi mulai. Menurutnya, ada teman-teman di dalam kekalaan. Mulai mengatakan tidak pada babi dan ayam. Lama-lama tidak pada sapi, akhirnya tidak ada semua yang berkaki, beragi. Tapi 4 tahun ini hanya sakit 2 hari. Padahal tahu sendiri kerja saya apa ya, cuma sakit 2 hari. Aneh kan, dan saya masih angkat besi bila saya enak bunyi balik. Bukan tukendek, tapi untuk buat tenaga aja. Saya masih angkat besi balik. Cukup terang. Tapi yang sangat menarik tadi. Tapi itu mengapa ketiga pada ibu, kita meninggalkan apa yang nyaman. Yang berupa satu. Istri saya bilang, kamu lebih sabar ya. Anak-anak bilang, dedikan teman-teman bersama sekali tahun lalu. Saya juga enak. Tapi yang lebih menarik, tidak pernah sakit. Cuma 2 hari. Kenapa 2 hari? Gara-gara orang jawa. Tianti orang jawa. Orang jawa tuh pintar-pintar. Saya sudah bilang, mesti ada di kampung, di desa-desa beberapa orang. Saya tidak makan daging apapun yang berkaki, kecuali ikan. Oh, gimana? Ya, Pak. Udah, kalau K.R. udah tuang baru dipakan. Ini, Pak. Ikan. Bapak makan ikan, Pak. Ini ikan sapi. Sepikan airnya. Dosa ikan baki. Yang terpaksa kita ngakir nasi sama kecap aja saat 4 hari. Ya sakit, loh. Begitu. Nah, ini menarik, Pak. Tapi, begitu dibataskan dari babi dan mbak. Ya, kayaknya naik. Akibatnya. Segera. Bayangkan tadi pendaki umum 16 orang. Yang disantai guru tidak luas. Yang lain itu. Saya tidak pakai ring. Kayak ini. Dan pakai ring. Saya juga bingung. Padahal saya bingung. Apa yang salah itu. Saya belajar, ya. Meninggalkan yang enak itu. Kadang-kadang banyak berisara. Doma bisa lebih lama. Doma. 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 Kembali gemeen. Doma. 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 Udah. Doma. Doma. Abang. Doma. Buat. Doat. Ayo. Yeah. Ada Opat. Bisa di belakangan. Om. Untung tuh believed on. Semobil, nah. apa yang harus dipertahankan dari sinet agar dia memang yang lebih kurang kurusannya lebih penuh khususnya kemudian perubahan karena perubahan tersebut itu susah kita kita udah kebiasaan dan dulu saya begini jangan coba kumpah karakter saya role focus tahap 1 kita membaca reality check atau memperiksa realitas dari sinetik kita kayak apa yaitu menuturi perubahan yang sudah dia lakukan dan yang masih perlu dilakukan berubah itu adalah anugerah tentang gak bisa dari kebuatan diri segini kalau dengan kebuatan diri kita balik lagi tapi kalau anugerah itu sebagai kita memilih anugerah terjadi perubahan yang maksudnya rumah tidak mudah ya tidak mudah sekali lagi saya memaklakan bagi aja susah yang masih belum bisa ada yang tidur jalanan kiri sekarang sedang gue aja tidur katanya tidur kiri itu gak bagus buat jantung tapi dari kiri itu udah kebiasaan sekarang dari kiri itu gak ngantang gak ngantang berubah itu gak ngantang apalagi penyambung dan kebiasaan merubah pelapa dan pun susah berubah nah ini dan disini sekali lagi kenapa sekali lagi penting kita menolong segmenti untuk berubah mengalami anugerah perubahan karena seperti anak kecil kita punya anak kita ingin dia sehat kita ingin dia tumbuh kita ingin dia tumbuh kita ingin dia menjadi orang yang nilai dan karirnya setelahnya dibacangkan mirip dengan diri kita dan apa yang kita akan bernilai dan alasan bapak kita itu bapak kita kita angin dia ingin kita bikin mirip sama dia dong romah 8 ayat 29 dia ingin kita mempelajari kita punya kuasa dalam johanna 1 ayat 12 dikatakan padamu dirinya kuasa yang dia mempelajari tindakan dan jati diri kasih ketentuan dan kesabaran ini sifat Allah kita diinginkan oleh anak mempelajari pengetahuan yang luas karena Allah kita maha tahu Allah kita maha kurus dia ingin kita berada dengan orang lain Allah kita adalah dia maha kasih dia ingin kita tahu bahwa kita anaknya yang betul-betul bahagia di mata Tuhan nah kalau kita tidak bisa mengalami ini seakan-akan kita bukan anak Tuhan seorang anak yang sangat beda dengan bapaknya bapaknya mesti curi gak anak siapa dia sebenarnya nah ini yang terjadi ini yang Tuhan inginkan tugas kita sebagai mentor mengolong anak mengalami ini nah sekali lagi untuk itu tahap reality check kita mengolong MD tahap pertama ini kita mendiasnostik sejauh mana dia sudah mulai tubuh disini kita coba lihat sejauh mana dia tubuh dan ini penting yaitu gini ada perilaku manusia kita harus kenali dibalik perilaku itu dia punya gambaran tentang dunia oke lah jangan pakai contohan lain diri saya ayah saya pernah di tentara tapi kemudian tahun 49 50 dia keluar dengan tentara tapi benar-benar ke tentaramu diselesaikan dengan tentara karena itu senjata api adalah pelajiban kami belajar usia 6 tahun harus belajar FN dengan FN kemudian Smith & Wester 38 saya diajarkan pada tahun perlambatan untuk atas mengukai FN pasang lagi mulai 13 tahun latihan membak ya latihan membak setan kecil setan angin segala macem kenapa dilatih gitu karena bekas tentara ini satu punya gambaran dunia hidup penuh ancaman kamu harus bisa berat diri apalagi kalian mengenai 65 atau 65 maka proses menjengir mobil makin mobil ini selalu masih kebiasaan gak ada titik luar kalau di apalagi mana tinggal rambut itu kan kebiasaannya udah gak perlu gambar sekarang tapi kebawah-bawah itu nah kemudian karena gambaran dunia itu berbahaya nah itu perilaku selalu jaga diri tapi juga seringkari gambar perilaku itu dibentukan gambar diri kita kalau gambar kita positif perilaku kita positif kalau gambar diri kita negatif gampang juga sebagai hal yang negatif perilaku kita negatif ketemu orang gak kenal tengah jalan halo kalau kita punya gambar ini negatif bergambar gue mau ditipu gue gak kenal atau ya hal-hal kita dibuat jangan tapi kalau kita orang positif halo jangan-jangan ini apapun yang mana jadi saya pernah ketipu saya duduk hai om hai sendiri ya kamu gimana duduk saya tidak berapa ngobrol 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 oh saya diri makan enggak makan ayo saya harus hidup kamu dari gajaman kamu kenal saya enggak kamu pertama jangan-jangan makan lagi ternyata kerjanya memang duduk di salina nyari orang-orang diri untuk diajak makan kesian juga itu anak-anak mencoba atau orang nakal gimana jadi Vanessa Angel walaupun harganya setiap tinggi hidur jadi ini kita mesti deteksi tiga hal ini ya terlalu berapa gambar dirinya akan ganti kepercayaan diri gambar dirinya akan tinggal ini kita mesti baca terus kita mesti baca terus tiga hal ini kita mesti baca terus nah saya coba ingat orang yang Vanessa Angel saya sangat memperhatikan orang itu karena saya memperhatikan Grace Natalia di kelas saya itu namanya ketemu dan paling nggak tahu itu aku mau kemana-mana Grace Natalia sampai ibu Grace Natalia si dulu ngeri laku terlalu kasih wajib bukanlah dulu jeshi pemapau mau lihat ibu-ibu seorang Grace Natalia dengan laku jelas-jelas jelas juga PDIP kalau ada kenyataan dia kan wanita umur 40 muncul dimana-mana bukan bapak-bapak yang dibuatkan pakai ini ini Grace Natalia tapi saya lihat begitu populernya satu titik dia dikalahkan sama siapa? sama kalau saya Angel dalam hari itu saya nge-prank tentang apa tentang Vanessa Angel lebih banyak daripada Grace Natalia yaitu yang per jam lebih tinggi berapa? saya tidak tahu tapi ini buat saya menarik kenapa orang seperti Vanessa Angel mau melakukan perjalanan itu? dia kan sudah terangkap kenapa? kenapa dia ikut dalam yang sebut padan-padan itu? perilaku-padanya itu? mungkin gambar dirinya lo belum cukup duit beratali atau tidak orang-orang tetang dunia mumpung tidak ada kesempatan kenapa tidak? I don't know lo Grace Natalia untuk 18 lo pasti gak laku walaupun dibayar cuma tak ada di perjalanan nah ini ini menarik perilaku manusia itu itu dipenuhi 2 hal ini kita menggali kirektor metri kita tetapi sekali lagi kita gak bisa lakukan kalau kita gak menggali diri kita sendiri jadi nanti dalam menggali kirekti kita menggunakan sekian banyak pertandaan ini totalnya ada 8 pertama kita tanya sama dia adakah peralaman titik balik di dalam hidup kita sekian lagi kita mau bikin dia maju berkembang mengalami anugerah Tuhan sebelum mengalami anugerah Tuhan kita cek dulu anugerah keselamatan dia sudah amat tidak pulih atau mengalami diri maju dengan Kristus atau hanya peralaman dia percaya dengan karena bapaknya percaya Tuhan karena kakeknya kalau ke dari Indonesia Timur ada yang oh percaya Kristus minum selamat tapi minum jangan terus eh gak usah minum sambil hidup eh jangan mau buat sepana jangan disambut campur campur jadi semua agama itu kan soal kebiasaan dia bisa kan kebiasaan dan agama nah dia tidak pernah mengalami titik balik dia percaya dengan bisnis sebaliknya disuruh ya percaya secara otak secara sosial kenapa disuruh orang tua semua orang bikin gitu bukan milih sendiri bukan dipilih dengan dia dia bukan milih dan tidak tapi orang tua itu beragam pemagaman saya tapi apa itu tidak sejati buat sesuatu jangan karena diberi kebiasaan ketika orang bersama dia memperiksa keintiman dia dengan Tuhan punya pengalaman keintiman nah keintiman dengan Tuhan itu tidak berarti tentang bisa mengalami cinta besar atau menulis suara gitu ya ya ada yang begitu gitu ya tapi kadang-kadang merasa tidak biasa kok Tuhan begitu salah saya menikmati doa saya menikmati mendengarkan kehidupan Tuhan saya menikmati dia ada itu pengalaman itu lalu ada rasa tidak aman kalau orang bilang saya percaya Kristus saya mengalami keintiman tapi rasa tidak aman yang masih tinggi berarti ada satu yang salah gitu gak mungkin dong ibu yang sudah lahirkan anak gak mungkin masih berusaha kandungan masih ada tidak ada tidak ada tidak ada tiba-tiba apakah ada pandangan dia tentang gambar dirinya gambar dirinya sangat positif terutama kita orang timur seringkali anak dibesarkan dalam bahasa negatif yang lalu saya beritakan ibu jangan seperti ayo kalau ayo 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 Bildi minum 5 agar katakan ibu ayo di selesai agar yang saling yang bayangkan kalau orang Tegala kalau ngomongan keras kalau orang Tegala kalau ngomongan keras suaminya orang Tegala bisa aneh, istrinya orang Tegala atau sebaliknya kira-kira orang suaminya kalau ngomongan keras ya lebih seru lagi jangan klik pohon walaupun kira-kira, ini lebih seru sekali bagaimana gambar milik kita dibesalkan di kondisi seperti ini atau anak dibesalkan dengan orang Tegala yang ngomong kamu ini tidak sekitar kakakmu, tapi kosong kamu ini sama kakakmu, atau adik adik itu cantik, kamu adik itu cantik dari seri kandik kamu itu persis kayak gendeng poloniknya dari kecil dikata-katanya gitu ya kasihan Tuhan gara dirinya negatif, banyak yang kakakmu dan itu percaya Tuhan itu sesia, tapi gak mau diletak negatif sekali dapat perkhinaan orang, wah langsung ngakutnya kristal menempai lalu ada kan punya masalah yang perubahan lagi luka-luka yang hilang ada kan perubahan pola berelasi pola menangkan kerja pola melakukan uang dan kebiasaan lain saya punya pola melakukan uang, saya punya penghasilan penghasilan, ini buat orang-orang ini buat orang-orang pasti akan susah melarikan perbedaan ini adalah buat uang sekolah mana saya punya penghasilan perang bahkan saya punya penghasilan penghasilan dulu sebelumnya BCA dia punya penghasilan dan ketika jantan-jantan yang disesudah saya gak bisa matuh lagi, sudah kalau istri saya nyanyi, apa yang terjadi punya Tuhan, orang minta seluruh kasih dan ternyata lagi kalau ada seorang pake gelbang masuk melalui, butuh pertolongan jalan-jalan nah istri saya yang saya tahu di atas disini dia mungkin dari saya karena hal-hal ini dia tidak terima satu standart sebenarnya depo padahal tesisnya ada tiga, dua, tamat lagi dan dosennya tidak otolong nah istri saya kalau begitu, biar anda tidak berbeli lu mesti tolong iya istri saya, semua orang punya Tuhan jadi kalau Tuhan mengambil besok pasti Tuhan kasih lebih banyak lagi buatnya setiap orang datang susah berarti Tuhan lagi ngetes hati kita dan harus kita tolong karena besok Tuhan akan siapkan berkat ini ke sana tapi kan ya lagi saya biasa merah cu dan kecil gitu perpuluhan saya ya Tuhan lebih dari perpuluhan saya siapkan dan misi pasti jangan hidup secukupnya tapi kalau ini sudah habis gak lagi ke sini ya postnya beda saya ikuti bedahannya gerai ya sama nah kalau istri saya enggak semuanya punya Tuhan siapkan Tuhan datang ke rumah kita susah berarti Tuhan yang menguntung dia mengatasi hati kita mau bergantung ke Tuhan ya bayangkan ketika kami harus bayar uang sekolah anak buat pangkal 30 juta dan 30 juta itu semuanya dikasih ke orang kemungkinan dan ini yang panggilnya yang harus operasi seser kalau nggak itu hati lalu kita panggilnya ini itu habisah kasih baru nanti tapi hati itu kata ketirinnya dengan uangnya tapi manakah kita harus kemungkinan karena tempat putang itu seperti itu ada hati yang terakhir mau di jatah tidak mana tampilkan antara setelah yang terakhir itu betul-betul mau dekat, nanti kata-kata sesuai, itu uji jatuhnya, paruh besar yang pernah kagal-kagal sepuluh kebetulan itu istri saya yang betar, jangan lupa pandangnya, beda nih pandangan kita saya datang dari keluarga Tionghoa, Tionghoa pedagang, maka kita kan, itu semuanya gelek-gelek dari petara dan dari toko kumpul saya tuh, keluarga istri saya keluarga pendeta, kakeknya misalnya bis semua yang Tuhan kasih, punya kami, punya Tuhan, tidak tiba, orang datang yang takut, Tuhan putus, harus kita kasih, karena Tuhan sedang kasih sampai kita, bukan hanya kami, yang kami, 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 kami aku sedang bayari matahari, sepertinya tanda ada kehadapan Tuhan, aku cinta dia, aku okamen sebenarnya, besok okamen, aku datang kemau ingin ber Interview Tuhan Pernyataan, total tanda dari Tuhan Pun, tidak pakai tanda, yakin aku pakainity tungannya kalau aku yang itu cinta semacam upili nya tidak pakai tanda, uji jam uji jatuhnya ini Oh Tuhan gak kasih saya yang kayak begitu, lu tanya ke gimana? Buktinya manusia di dunia yang ku ingat buktinya kan ada macam-macam semua itu orang pakein Bukan jadi istri orang, memang yang Tuhan kasih itu cantik-cantiknya aduk Cantik, saya bilang, nah cantik, gak cantik, wanita itu gak tentik Kalau udah rancar belut-belut udah gak nyata cantik Yang bisa membedakan itu bahwa tetap, cuma itu Badan kumus kayak gede gak penting, maka makin bukti istri makin enak Gak usah beli batang banyak-banyak, maka akan kelihatan itu Kalau dia bukti gak pilih, kalau kita di bulan beli yang enak gitu Nah yang kayak gitu harus, banyak orang gak mau Gak pekat-gak pekat, pokoknya ngomong-ngomong Dan terakhir aku tetap kamu syukur dan bersediaan tadi Nah itu kita mesti cek belakang itu dan sejarah Selanjutnya kita pelatih Ya, nah Jadi cara praktisnya gimana kita melatihkan diri Pertama, ajak biar Dia mengenai human test Human test apa nya? Jadi kita ngomong-ngomong Antara dampak dan pola pemadang diri Khususnya progresi diri Lalu ajak mengenai dampak yang tidak bisa daik Nanti yang lalu kita ngajak itu Dampak yang terkait ke masalahnya Kita mulai melalui gunung es Ya, kaitan antara dampak Jadi gini Kita punya pola perilaku Itu yang paling keras Ada pola perilaku Pola perilaku kita punya dampak Dan diri kita sendiri Gitu ya Pola perilaku Nah, lalu Pola perilaku ini Terkait dengan cara kita memandang diri Atau gantar diri kita Pada satu hari Pada satu hari Pada satu hari Saya diajak istri saya Pesta kawin yang ada dihadiri 50 orang Dia beritahu Semua begitu Dia beritahu Dan begitu maksud Kaget saya Wah Ini di pesta kawinnya Ada jelatan muda Ada dua orang-orang Ada orang yang tak biar Saya tidak kenal semua Istri saya Beberapa dosen ini yang dikenal Yang dikasih Buat pilihan Saya bisa perasaan minta This is not my club Gua ini Yang di sini kelas gue Kelas gue pada saya angelanya Jadi bukan kelas gue Aku masih kata Ini kesempatan gua ketahangan Ini kesempatan jadi kata-kata siapa Minta apa enggak Pertanyaan kita Kalau kita minta itu jadi berusaha Orang kata-kata Ya pada waktu itu ada Tokoh-tokoh besar ya Yang Di CES Di korang kaya Sofia Pak Kandi Salah-salah datang pada saya Hai saya belum kenal Saya suami dari Lilia Oh Mbak Lilia Ya saya taruh-taruh Oh namu hina gue Ya entar mau gak dikenal Kita belum kenal Hehehe Langsung ya Belum kenal Ya memang saya gak kenal 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 Saya punya musuh nih Mungkin tanya-tanya Tapi sikap kita kan bisa begitu Betul enggak Empat minggu lalu Saya duduk bersama dengan salah satu Di antara Duta Besaran Amerika Karena dia Karena dia punya impian Membuat namanya KTi Family First Indonesia Bagaimana mengatakan orang Bapak yang baik dari Bia Bersama Pak Andi Iramat Andi Iramat itu Marketing founder The best marketing consultant Indonesia Mereka bikin Dengan satu orang lagi Dan begitu gue gak makan Ternyata ada sembilan orang Ini yang punya sumareng Apakah itu Ini anak yang Ini Salah satu anaknya Pak Cipu Putra Ini Saya datang berpakaian paling sederhana Tapi paling menarik disitu ada Suatu orang tua Saya Kenapa dia Saya Kenapa dia Ini siapa si Bani Saya ketahui Tapi kalau Saya berpikir negatif Ini Orang Sombokan Jangan makan siapa Bisa gini Siapa ini orang tua Dia ada disini Pasti dia Tuhan Apalagi Dia Tangan kiri Tangan kiri Yang dulu Komodo Dari Tapi Dia Dia Pencari Biasanya Tarik Tuhan Cuman Jangan Tuhan Dia Mereka Jadi Kita Itu kan tergantung kita esos Tak Selasa Pelatihan Satu Setelah Tuhan Tuhan Beberapa Beberapa Pelatihan Siap Kita Baikah, apa yang bawa kata itu? Siang suruh dia, kata aja Setiap lapangan, ayo apa kata Ayyipah kata Ayyipah kata Ngitung berapa kata saya Berapa yang berasal positif Berapa yang berasal positif Berapa yang berasal positif Berapa yang mencoba ikan Berapa yang berasal positif Dan satu berkata Dua-apa, dua kali hai tapi tapi ada satu anak yang usia tapi ada satu anak yang usia dia 16 15 tahun sepertinya belum berhasil ya tapi saya merasakan itu yang ada di pojok segalanya kita komponnya dia maksud dia hi 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 dia kata kata saya hi ada yang memuka ada yang ketawa yang dapat kita sama satu dia masih hi simpulan saya satu kalau saya tidak bilang hi dua puluh kali saya perlu saya bilang dua puluh kali saya dapat satu kalau saya tidak mau bikin saya dapat nol mereka dapat satu jadi nol betul gak? saya bilang kamu akan sukses dalam dunia ini karena kamu tahu kamu mau mengatakan diri kamu tahu gak dijauhan dia jawabkan jawaban kan saya anginisiatif dia gak jalan keurusan ini pokoknya saya anginisiatif istilahnya saya macing 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 tapi mau nanti ikan satu lebih muntah pada gua gimana pegang kayu gak dapet apa-apa good sekarang anaknya kita lepas di taiwan di taiwan dapat berhasil satu tiga tahun pelajaran IG dan yang sangat menarik bapaknya kalau itu anaknya pakai kecil tapi kuat sekali peninjaan penayaan dia sangat menarik baru saja menyelesaikan magan magan satu bulan dapat 3.000.000.000 sangat menarik sekarang apa yang berbeda dengan anaknya dia punya gampang diri pesikif gagal istri oke 10 kali gampang sekali berhasil kalau gua gak mau gagal dia akan berhasil ya kan malu-malu diri kita lantai-lantai gua gak mau bergagal beda dengan cara mana diri dia lebih berhasil dan perkara sangat menarik kita punya gampang diri menentukan kita punya pelaku terlihat berhasil terdapat karena dia tidak tahu dia tidak dapat menghasilkan karena menghasilkan jadi terbiasa dan perkara siswa juga ngelompat 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 kalau yang lain perjumahnya yang gak mungkin fusa kita orang desa masalah tidak bikin kita kata sama gimana mungkin ya kalau sudah begitu yang gak ada kamu nampak namanya gambar diri kita menempuhkan perilaku perilaku menghasilkan dampak nah tugas anda sebegini boleh mulai memintipin ya memang mungkin mengenal dampaknya pertama ada dampak yang tidak kita kenal misalnya orang tua saya kalau malam beberapa ini tak kemudian buruk mari dia satu hari begitu dia tak lupa begini begini gitu kan gerai piano sudah dia 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 itu dia tidak sadar dan jadi masalah anak anak bisa terbangun itu mencintakan anak monyet ikuti awas apa yang anda lakukan lagi anda lakukan lakukan kepada anda saya menyadari mengadarinya kenapa begitu setiap dari jaraknya kita dapat ada kita Kita ya, aku tidak apa seperti tadi Marah dan emosi Marah adalah jual yang berbeda Marah boleh, emosi belum perlu Ngomong dan marah juga Bukan melakukan salah Saya tidak suka Buat kita suka, buat apa? Tidak didegar pakai pesemnya Yang didegar emosinya Nah jadi, kira-kira ada orang yang punya dampak disadari Dengan saya tidak makan ikan tadi Ikan santi, ikan tadi, ikan juga Akibat, jadi putri saya mau naik ikutin tetap Jadi, tidak Tapi, terusnya masih gede Dia tidak lagi, pasti sudah makan lagi Jadi, kalau makan apa, dia Pizza Sushi, saya pun dapat Nah, ada dampak yang disadari dengan ikan Ada yang tidak disadari Dampaknya Allah Jadi, kita perlu menganalisis Dampak yang kita ingin hadirkan Sebagai orang yang sudah terima Tuhan Jadi, ini kita mesti lihat Ada yang dulu S-nya Jadi, kalau digambarkan Ada dampak yang kita sadari Ada dampak yang tidak kita sadari Ada dampak yang besar Ada dampak yang kecil Ada dampak yang besar Dan kita sadari Saya sadari, istri saya Kalau buat Dato' Blit, tidak bisa Karena siapa yang tahu, pasti dirancang Pasti dia menemukan Dan kita akan komik hidup saya Oke, saya pernah menanggalkan Tapi, kita mesti ngakuin Tapi, ada dampak yang Bisa dari tapi kecil Dampak yang bisa dari dan kecil Dampak Kalau istri saya sedih Malam hari Bisa jam 4 dia ambil piano Dia main piano di sana Dia datu di sedikit lagi Ya, kita jadikan setidur Tapi, sudah Itu caranya dia mengatasi kesedihan Kalau di tempat kerja Jalan orang ditekan Dipinggirkan Maksuswa dibuang Dia nangis Dia sedih Malam hari jalan yang Yang Dia dikit lagi Dan bisa sampai pagi Oke, itu dampak Siapa-siapa Silahkan Nah, itu Tapi, ada dampak yang Tidak disadari Dan desain di dalam hidup Dampak yang tidak Misalnya gini Orang tua yang ngomong Kalau sekolah yang pintar Kalau gak pintar Nanti gak punya duit Menjadi miskin Terus sekolah yang pintar Terus gak punya duit Selain itu Agar itu masuk sekolah Jadi miskin semua Tidak ada bagian Melalui itu Menghasilkan Anak jadi takut miskin Anak sekolah Bukan ditambah ilmu Bukan ditambah lagi Bukan ditambah lagi Tetapi sebaiknya miskin Bukan ditambah Anak hidup dengan ketakutan Namun dibandingkan Kau tukar daru-baru Tiga hal itu Menghasilkan Satu kali Terus-terus Menghasilkan Ini dia Kamu jangan kalah Sama si ingin Masa kok kau Kau harus lebih pintar Di situ Memang kau anak Kau lebih pintar Di situ Bukan karena dia belajar Supaya jangan kalah Sama kau Atau memang Hasil penantang Tentu 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 Koruntan Aku sendiri Kau bisa Tentu 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 Akhirnya Tentu 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 Akhirnya Tentu 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 Ini dia Ini Ini Masa Tentu Tapi ada Dampak yang tidak Disadari Yang kecil Di sekejap Dampak yang tidak Disadari Kecil Misalnya Ada satu Luarga Yang saya Berkelompang Selesai makan Sampai Dini Bu harus bersih Ketiat Sampai Sampai Adalah Kayak Tentu 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 Kenapa Dulu Waktu Masa Sampai 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 Bayaran Kalau masuk Kejari Kau Kan Sudah Terakhir Itu Bagaimana Tentu Mak Maksud Sampai Tentu 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 Sampai 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 aku barang-barang udah 30 tahun tetap di situ karena nanti keleponan mau dipakai lagi eh jangan ketahuan keleponan kita keluar jangan ketahuan eh jangan ketahuan apa asal gak ketahuan kita yang ngacau kembali ke soal ini nah dalam hidup ada yang besar dan misi jadi inilah kalau sekarang ini di dalam hidup kita ada apa yang barang seperti ini yang paling bahwa keintipan dan kegantuan mudah kemungkinan itu terjadi terjadi korak pandang emosi kita berlumpa kebiasaan kita berlumpa maka luar perilakunya dan perilaku itu menghasilkan dampak yang baik nah sekarang setelah mengengar ini ini mari kita mari kita diskusikan terutama cara kita memandang diri sendiri ya banyak orang tidak mengadari Tuhan memberikan banyak di dalam hidup kita sehingga maksudnya tidak mampu tidak bisa saya tidak berharga dan tolong sekarang anda mulai dengan mendapatkan modal hidup anda atau potensi yang Tuhan berikan kepada anda ya dan ini apabila orang ibu kita mengajak atau meminta agar kita tahu potensi yang Tuhan berikan ya ya saya beri contoh saya beri contoh ibu saya orang yang Tuhan ketika bapak saya di penjara tanpa sama dia beri contoh tidak punya rumah tidak punya rumah saudara bikin kemudian kita suruhkan tetapi yang saya kandung dari ibu saya ibu saya berikan S3 S3 itu S3 kan tetapi kalau bersemangat juga tidak halaman luar biasa dan dia tetap sederhana ketika ayo saya sudah keluar dan kemudian di luarannya bikin butang kejuin puasa dengan sayang ibu bono ya ketika ayo itu di rumah ibu saya tetap pakai anu atau anu ya masih alasan yang lebih enak masih pakai anu daripada pada komponnya sedangnya ketika dibikin mesin jahit kalau saya ini mesin jahit itu ternay dan ibu saya tetap dipakai goyang yang itu kakinya dijadikan goyang agak enak sampai hidup ini dia tetap hidup sederhana sekali-sekali dibawah restoran pesan dia bilang ini makanan enak harus saya tahu ada yang bisa enak ini cuma dibandingkan masing-masing orang susah tidak biasanya bisa tidak jadi susah kesel jadi kesel dan dia ketika ketika itu kompensi yang diberikan pada saya itu muat mana jadi saya makan di untuk tetap bisa dan enjoy maka makan untuk empire dengan beke tidak boleh dibayar dengan inggris lebih ketiga lagi gitu ya duduk di stafak saya bisa kalau benar tahu bisa kemarin duduk karena begitu kalau di kerjaan kalau di rumah digangin masuk stafak gereja nggak tahu mati dengan handphone saya kerja di banyak hal kalau kan mana mungkin tanpa-tanpa kita konsling itu celah kan kalau M M M M bukan M 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 uct M 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 Ibu saya memiliki potensi satu. Keseterangan, tidak usah ditakuti. Kekayaan, tidak usah jadi kaya habits. Tapi boleh dirimati. Ayah saya, ayah. Kalau kata orang, kita harus berikan implementer. Jangan itu. Kalau tidak usah, tukul. Jadi kami dilantik harus berani. Dan saya, aku tidak suka. Tapi kami dilantik harus. Dan dia bangga dengan adik saya. Kalau dikongsi, maka semua tidak kawakan. Begitu sama dikongsi, maka semua bilang bapak. Kamu tidak berani. Kamu bisa berani. Dari yang paling kecil, tengah selahkan anda. Mungkin tidak kesulitan kamu. Kamu tak mematikan. Cara hidupnya kayak begitu. Nah, ini artinya. Tetapi saya belajar juga. Ada sangat-sangat filosofi dari saya. Ya, saya pernah berani. Kami berikan kepada saya. Karena saya tidak berani. Kanatnya tidak ada yang lain. Jadi, saya akan bertanya-tanya. Jangan lupa mempunyai yang sama. Karena dia ambil bejanya, saya berpikir, kata Allah, Situ, polisi, kalau begitu, lari, lari. Itu bikin kalau sampai di sini, enggak, gitu. Wah, manis, nampak jalan, nampak diramik. Maksudnya, bagi saya, kita berpikir, polisnya, Bapak-bapak di belakang, Bapak-bapak di belakang, Bapak-bapak menggarimin yang, gara-gara bejak. Kebetulan datang, polisnya, Bapak-bapak di belakang, Oh, itu, kalau enggak tahu kan, Bapak-bapak di belakang, Polisnya, polisnya, kan enggak selingin, enggak, gitu. Nah, itu marisan. Kita punya potensi. Karena dalam hidup kita, potensi. Duit potensi. Anak saya bilang, Bapak, kalau saya jadi kaya turis, Sangat kaya. Aku kan tahu, Bapak-bapak punya hotel sepuluh, sepuluh kotak. Ternyata, Surataya, Malunya, Bajuatuk Barang, Bajuatuk Barang, Bajuatuk Barang. Mereka Surabaya, Bajuatuk Barang, Lampu, Medan, Cicuruk, Suka Dumi, Bawur, Bandung. Jogja. Jadi, kalau saya ada, saya enggak pernah bayar, saya masuk lokal saya, dan saya enggak pernah memanage, saya enggak pernah bayar yang mengerinya, saya enggak pernah bayar pajak. Hotel itu kan tempat tertidur, kan? Saya pergi ke tempat itu di sekundang, hotel punya siapa saya? Teman-teman, pendeta mau datang, bisa bantu nggak? Ya silahkan, kamar masih tersedia. Itu namanya pendeta punya nanti, sepuluh kan? Jadi saya sayo, kan? Ada juga bisa begitu, mesti bayar, sayang semuanya nggak layak. Nah ini, itu kekayaan saya. Yang kedua, saya pergi ke rumah makan di rumah di kota. Saya kira lagi atap di kota, restoran mana, beli warga cepat. Dari sepuluh kayu akan paling bayar, tiga angin. Sudah ngelamakan, pendeta mau dibukusi di bawah bulan. Itu namanya saya rangkaian. Masa ada yang satiasa, ya? Anda boleh punya gaji 18-18 juta. Kalau malah itu, saya digunakan. Anda suka restoran, mau dibayar, sayang dong. Apa lagi? Kalau ke ibu, saya kena seumpuluh. Sudah ngelamakan. Ketanya di mana? Jangan berani. Dia makan, saya ikut makan. Selesai. Nggak boleh bayar. Itu namanya data intelligence. Itu katanya. Itu katanya kan. Anak saya itu, bahagia bisa saja. Sekali lagi. Ternyata, kita menanggungi positif. Ya kan? Anak saya pernah ditolak-tolak acara. Karena bapaknya, bapaknya. Bapaknya, ada yang pendeta. Ingin skin, bro. Sama mau jadi pendosan. Hending skin, karena saya nggak berani miskin. Saya patah sudah. Saya bilang, bapaknya, bapaknya, bapaknya. Dia bilang ke dia. Bapak saya, pendeta. Kalau om mati, bapak saya bisa menunggu. Kalau bapak saya mati, om tidak bisa menunggu. Bapak saya tinggi posisi bapak. Manti, mampu. Bapak saya tinggal pencang. Bapak saya tinggal pencang. Ibu, kita siapa. Bapak saya tinggal pencang. Pecah, pemuda. Pasal ototan. Oh, datangin keluar dari. Kasian. Nah, saya lah gimana saya. Kalau aku cuma gambar diri, bapak itu kaya. Kenapa? Kaya. Biasa kita kaya. Biasa kita kaya mulutnya kaya. Masa sih? Kita kena dikursan tiga, kita nyenduskan malu. Biasa itu, bapak sudah nih. Bapak, kamu kerja sendiri. Bapak, kamu ada. Kalau kamu yang banyak, teruang-teruang. Kata-katanya bisa merasakan diri. Oke. Mari sekarang kita lihat, anda narkotanya. Model anda, apa? Model saya satu lagi adalah, menertawakan diri. Itu penting. kan saya cinta babi tapi saya cinta istri saya cinta babi tapi saya cinta istri istri saya sudah tahu dia apa antara dia dan babi ternyata saya milik dia itu buat dia agak gampang biasa tapi mencapai, banyak orang yang bisa mencapai banyak orang yang bisa mencapai banyak orang, babi juga juga kalau mencapai modal ada apa? pengalaman hidup, karakter, pendidikan, ruang, bentuk, tetap nah, saya terkira Anda bisa menyebutkan tentang potensinya generasi millennial lebih terbiasa menyebutkan potensinya tanpa malu kalau generasi tua, kamu misalkan akan menyembuhkan diri padahal menyebut potensinya yang Tuhan berikan potensi itu kan betul yang Tuhan berikan kalau kita tidak mengaku itu kita tidak mengakli karya Tuhan di dalam diri kita tidak mengakui Tuhan cara berikan itu ini memilih kita titipan Tuhan ini titipan Tuhan gak usah ditutup-tutupin, gak usah bikin malu Tuhan dan menyakali tapi sekarang buat saya lagi penting pertanyaan dari mana Anda tiba pada kesadaran bahwa itu tuh adalah potensi Anda oke saya pakai contoh kegoblokan saya dari kecil ibu saya bilang kamu itu anak makal kalau orang jawa nyebutnya belu beli itu gak? ya memang saya nanya pulang sekolah saya naik pohon rumah kami itu panjang gitu rumah-rumah-rumah ada kedopongan saya tinggal naik pohon jangu saya makan jangu itu sepuluh lagi rumah-rumah ada ada rumah pegawai yang selalu meja matanya di sini orang ini ada jadi saya suka makan yang maka di rumah orang itu memang saya nakal pulang sore memang adalah terus latihan saya pemain saya pemain peganda yang cukup dianggalkan jangan lupa susi-susah di sejauh rumah sangat menarik sangat menarik nah disebutnya beli nakal ngaco gitu ya nakal beli ngaco waktu malam nakal saya kalau saya cek kanan makanya jadi pakai contohnya masukin air ketek ke dalam mobil orang itu bukan hal yang besar tempat saya tetangga saya yang sombong itu tetangga saya buka tapi bukan betek kan gampang bukanya ya buka saya langsung dengan teh yang lainnya dia bisa juga oh nakal saya sampai mati sendiri pembagi rumah nyata baru makan nyata saking nyata dia punya kamar mandi mandinya saya isi sama tiga cuma satu nantang jadi dia punya dua dia punya tiga dia punya empat tiga 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 beras anak nakal anak 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 NEK Cindy Wak anak anak seharga moon terutasi hari itu lagu yang diberikan orang tua, diri, diganti dengan kreatif, saya ngomong, lalu saya kata kenapa bilang itu kak, dia jelaskan satu, dua, tiga, empat, hari itu saya mau mengenali, hal yang tidak saya kenal tentang diri saya, itu saya dikasih apapun yang sulit, saya bisa satukan menjadi hal yang fungsiol, itu dia mencoboh, betul juga ya, yang pernah dikirkan. Jadi kadang-kadang mentoren itu melalui sebuah cara mentoren itu bisa merubah hidup orang tua. Tapi kalau waktu itu dia bilang, kalau misalnya tidak tertolong, bingung diri aja, bisa menurut ini kepada kalian kita. Tapi kalian bilang, kamu itu berhati. Nah, kemudian kali saya ingin mengatakan, manusia itu ada tiga jenis yang bisa mementeh pembiharaan pekerjaan, ada yang bisa melemankan secara bertetap, tapi ada piongir, babak alas. Kasian susah, dia bisa, dan kepapak bersyukur, kondisi kacau dia masuk, dia bisa berhasil. Kamu yang mati, saya mikir-mikir sejauh ini karir saya piongir. Dan piongir, babak alas kan masih hebat, dan sama seperti kita, kacau ngomong, bisa jadi di sana. Terus kemudian di bawah lugar. Dari satu meja, sampai jadi seperti sekarang, juga lupa segala. Lalu kemudian, AKSW. Nah, itu beberapa pekerjaan piongir. Eh, dan yang itu sekarang suka bekerja, para persyukur. Wow, ini belum pernah nih. Apa mampu, pernah saya lihat, grup itu saya mampu, saya coba. Dengan gambar itu, saya ingatkan, tolak tugas, tapi belum tentu saya bisa. Karena saya biasakan grupnya. Sekarang boleh kata, restoran kuliah jalan, restoran nasi goreng, Jadi, saya mesti ubah menjadi restoran soto. Itu tempek, gak nyaman. Belum pasti jalan. Saya rendah hati, betul. Kalau bukan, Tuhan memutusnya disini. Tapi saya tahu apa-apa, saya? Tapi saya mau ikatan-kata pendeta diri itu, kamu tuh adalah, Lalu pendeta saya, begitu saja. Karena kamu benar piongir. Itu kemampuan. Nah, jadi mana ada potensi ada itu? Kan bisa potensi didapat dari perhubungan. Saya perhubungan kelebihan ibu saya, Ibu itu sangat pelati. Hidup di seksa, seandainya. Seandainya. Jadi mungkin anda heran kalau saya lihat saya, Semaja besar saya tidak pakai mobil, Kemana-mana pakai masway, Pakai perang Jakarta, Mojek, sampai kereta api. Dia akan sampai, sampai sesuai. Ini kemari ada jamannya, jangan pakai masway. Oh, pakai gerak? Nah, kemari. Iya, 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 iya. Kemudian akan jadi kok anterin. Kalau kan, mobil saya pakai, saya tidak pernah pakai. Buat apa kamu bisa di rumah? Ya, pakai masway. Lagi kurang. Pakai mobil supir tua. Di rumah istri tua. Atau sinur di sini rumah tua. Kalau masway, masih ada ibu nggak? Sebuah masway. Sebuah masway. Jadi, lebih kurus. Kecuali kalau kita hati ya. Kita hati cuma kasih. Wah, ini memakai. Makin jilus, main lembab ke badan kita. Wah, itu pelecehan habis-habisnya. Kalau kita jadi kurang. Ya, main pabrak sih. Nah, sekarang lagi isu saya, Saya perlukan memberikan hati. Tahan ganti, dan hidup sederhana di sekitar. Lalu, terakhir dulu. Terakhir. Langgan masa bersalahnya baik. Melakukan hidup nolimu seharian. Walaupun empat paper kelas, maka sudah selesai. Tapi masa bersalahnya nggak biasa. Kopi aja segini. Tahan ganti, orang itu. Nah, dari pihak karya saya, diajar untuk, kalau benar, perjuangan. Jangan menerawat, dan jangan takut. Jangan takut. Kalau betul, kamu betul. Jangan takut. Nah, setelah perenungannya itu. Kalau satu, dikasih tahu, sepertinya mulai. Tapi bisa juga, kita datangkan ke anak-anak, kita minta masukan dari orang lain. Minta masukan dari orang lain. Sekarang akan kita masukan dari putri saya. Kamu kan berarti konsilin. Secara papi, konsilin mohan, ada yang perlu di rumah. Ada, Dedy. Dedy sangat powerful, dan berhasil, umumnya dengan panggung-panggung yang beragul yang cantik. Betul nggak sih? Dia sudah berada di rumah. Betul. Karena apa? Bapak yang ungkuh tidak perlu, dia di putri. Bapak-bapak kan pakai topik. Biasanya kayak gitu di tambah, sama di bapak cek. Kalau itu, kalau itu, kalau itu, bapak cek, bapak cek, bapak cek, bapak cek, bapak cek, bapak cek. Bapak cek, bapak cek, bapak cek, bapak cek. Kalau yang sederhana, saya belajar sekali. Saya belajar sekali. Saya belajar sekali. Saya belajar sekali. Tapi putri saya, membuat saya mikir. Yang cantik-cantik, bukan yang cantik. Saya tidak mudah. Saya tidak mudah. Akhirnya tetap tarik saja. Saya tidak tetap tarik dengan orang yang cantik. Saya kembali. Biar orang tidak ada bahaya, dan pendeta akan pakai figur. Saya kembali dengan cantik. Dan banyak kita, ya walaupun tampilannya tidak masuk ke kelas dunia, saya bisa tertarik. Kita harus tahu. Ketik rumah kita. Kalau tidak ada rumah, itu yang bahaya. Tidak tahu bisa masuk. Saya tahu. Saya sebutlah. Saya bisa tertarik dengan orang yang cantik. Tapi saya lebih tertarik ngobrol sama dia. Lebih suka. Nikmati ngobrol dengan orang yang bitter. Katiman cantik. Cantik buat saya. Sama-sama cek suami. Bukan kelasnya saya. Semua ini boleh dipertimbang. Nah, kita harus tahu tuh. Nanti jadi mentor kita gak suka dengan orang apa. Kita cocok. Atau kita suka apa enggak. Sebab berpahaya. Sebab mentor udah nanti kalau udah dekat. Suka lagi. Tinggal suara karena lagi. Jadi kalau sama istri kita dekat lagi. Terus suara kita dekat lagi. Hati-hati. Nanti mentor kita. Kalemannya sih jangan di dalam dunia. Kalemannya jangan di dalam dunia. Kalemannya jangan di dalam dunia. Kisahnya tinggi. Ya. Keselangan tinggi. Sebab nanti kita. Jadi. Ya. Dampak salah wang. Kecuali usianya 80. Nah ya. Dengan ukur 30. Tapi begitu. Saya kenal-kenal berusia 65. Menikah dengan garis 91. Hati-hati nih. Pria itu. Jadi ibu-bu. Ya. Pria itu risel galirnya tinggi. Hati-hati. 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 Pria itu. Banyak-banyak dari potensi. Dan lebih mudah-mudahan dari potensi orang. Lebih mudah dari penuh. Makin dia tidak pernah bicara potensi orang. Makin susah dia dengan Tuhan. Dan kalau anak punya waktu merugun dan mengolah Tuhan. Anda akan ada untuk berapa banyak potensi orang. Belum kita memakai dan belum kita lihat. Padahal itu adalah. Nilai yang di Desia. Ya. Ada pertanyaan? Ya silahkan maaf. Ya. Kalau kita ditanya mengikuti diri kita. Apakah tidak ada kecedelungan kita menampilkan yang baik-baik. Yang sebelum itu bukan diri kita sendiri. Ya. Apakah kita akan sehingga kecedelungan melihat yang baik-baik saja? Bisa. Bisa. Tapi memang mesti begitu dong. Kenapa kita mesti melihat yang negatif-negatif saja? Kita mesti keseimbangan gak? Ini potensi saya. Tadi kita juga bicara-bicara. Apa kelemahan saya? Harus dua sisi. Kalau kita mulai dari bicara kelemahan dulu. Kita gak akan bisa lihat potensi. Kaya kita mulai gelas. Isinya setelah. Anda bisa bilang ini setengah kosong. Lalu udah kesel gak? Udah gajah kepada guru. Atau kan ini setengah tinggal ditambahin lagi. Gak kecedelungan orang asia melihat sesuatu dengan negatif. Jadi melihat anakku. Ini anakku sebel banget ya anakku begini-gini. Kita gak lihat. Anak kita mungkin gak seduka orang lain. Makanya gak tinggi di sekolah. Cuma kalau kejunjungan. Mau kalau kesabaran. Sayang untuk kita. Kenapa kita gak mendahulkan ini? Kenapa kita bicarakan hal yang negatif dan kurang? Karena satu. Kita tidak merasa aman. Kalau masa depan dia oke. Problemnya di diri kita. Bukan bisa. Jadi memang timur kita kebiasaannya karena khawatir bertahun. Dijakut tahun dijaga belanda. Ya. Sama. Ketakutan-ketakutan. Ini itu cerita etansi. Di hidup orang-orang yang berjalan semakin. Mereka bisa mengelola orang. Melihat hal yang positif. Bahwa kita anak-anak aja. Kau anak-anak aja. Kau anak-anak aja. Kau anak-anak aja. Kau itu mobilnya harus laksus. Itu yang salah. Yang paling penting itu. Bahwa bener kita anak-anak aja. Kita akan lihat. Nanti mobil laksus berpetit. Karena anak-anak aja bisa makin-anak naik. Sudah tetap tahajia. Jadi betul. Memang bisa ke pesan-pesan tadi. Karena tidak tahu yang satu. Itu yang satu. Kita tahu kelemahan kita. Tak boleh. Ada pertanyaan yang lain. Makanya potensi diri. Nanti kita lihat dampaknya apa. Kita ngobrol dulu. Makan dulu ya. Ya. Kita beri. Dan nanti. Sampai itu. Kita akan bicara. Kemungkinan pengalaman begitu. Mengenai potensi yang itu. Dampaknya bisa. Kalau potensi sama talenta itu. Oh. Sama itu potensi sama talenta. Sudah. 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 Tak titik orang. Ini screwdriver itu masalah kita. Pemberian Tuhan juga dan saraa kita. Jadi. Yang dimaksud dengan Adventure secara umum. OCin kan dalam dunia modern. Per betting Islam adalah sifat dasar orang. Kemampuannya dan lainbil. Karakternya dan kemampuannya. Olah kerjanya. Nah, biasanya harus menggunakan karakter dan kemampuan, skill serta karakter, tetapi yang potensi lebih daripada itu, yaitu penalaman pun merupakan potensi, network juga punya potensi. Skill kita terbatas, karakter kita biasa-biasa, cuma networknya. Sama Jokowi pernah mencoklat sama-sama, sama Pabolo pernah mencoklat sama-sama, sama Grace Natalia, sama Sunya Palo pernah mencoklat sama-sama. Network itu juga potensi kan? Network juga potensi. Kegagalan pun potensi. Kegagalan itu potensi loh. Menyegagal, gagal, gagal itu potensi pemberian kemampuan modal besar itu. Modal besar, kegagalan itu juga merupakan rabuk yang indah dan kekuatan yang besar. Asal kita sebetulnya jangan-jangan kejatuhan paling bawah buat bisa jadi potensi, karena saya pernah di dasar. Ya. Awas tuh, potensi itu lebih besar daripada kesehatan mereka. Yaitu semua yang bukan mereka dalam hidup kita, bukan yang di dalam sifat kita. Pengalaman saya yang mempunyai potensi terbesar, saya pernah punya kita. Kalau sekarang kita sendiri, ketika putri saya meninggal, masuk rumah sakit, itu di luar negeri. Itulah juga yang harus saya bayangin. Bagaimana rasanya? Kepengalaman paling indah itu ada ke death toll. Ya stresnya luar biasa, bingungnya luar biasa. Bagaimana sehingga mendapat ujian kerja dan membayar beberapa tahun. Sambil harus tangkap, harus mengolah, jaga istri, habis operasi jangan sekerja terang-terang. Hal ketidaktentuan, transisi kepanjangan, kebingungan itu loh kompetensi. Kenapa? Mulanya tidak pernah nama, ketidaknya jadi trust point kita. Itu trust point, kecacatan juga di usaha ini. Saya kenal seorang wanita single, single mother. Habis berikah, pas saat ini pergi, menjelakannya tidak pernah ketahuan kembali. Bagaimana dia menyesalkan anaknya sendirian. Sampai anaknya 10-30 tahun. Wanita itu hanya bekerja, pekerjaan yang sederhana, tapi menghasilkan anaknya bisa keluar negeri dan lain-lain. Itu potensi. Dan dia bilang, potensi saya adalah ketika saya jatuh, ditinggal, diperlakukan tidak adil, saya tetap yakin ada Tuhan yang tidak akan meninggalkan saya. Potensi saya adalah kejakinan. Kalau kalian kan tidak sampai ke situ. Itu gitu dia. Jadi potensi itu tetap ada potensi. Susah, gampang banget. Punya istri yang di situ situ kemarin kita, atau suami yang berkret. Itu tidak potensi. Atau suami yang di situ kemarin itu tidak ada potensi. Kok kita hal itu? Ya tidak ada rumah tangga yang, kalau bilang rumah tangga saya beri semua rapi, itu memang bohong yang luar biasa. Jadi saya mencintai istri saya, ada kemarin yang hadir ke 100 tahun, apa, pernyataan kelahiran orang yang mana, kita semua berkaitan, orang-orang pekinja negara ini hadir semua. Saya tidak tahu di sini, saya tidak tahu. Tetapi di situ saya ingat, bagaimana kita bicara, potensi itu adalah, saya bilang mana saya, ya hematkan hidupnya cuma satu. Ya luar biasa pendidikannya, orang tuanya pelakar belakarnya, terakhir itu tidak kelihatan siapa. Semua tahu, kalau orang tuanya di Gua Indonesia, agak WSG Indonesia. Tetapi ya kan, potensi yang terbesar dalam komunikasi sama saya. Dan matanya disampai yang itu, dia cocok sama saya. Makanya, padingan kami yang main-main. Saya satu-satunya yang pakai, berasih banget. Lebih panjir, yang lain-lain. Dia bilang satu, saya lihat kamu teman saya yang lain, sampai sekarang kamu teman saya yang lain. Padahal matanya kami gak beres. Uang 40 tahun kami bertang, setelah soalan gak beres. Kami butuh bebi asing. Istri saya sama-sama cuci bebi, langsung kaki-kaki. Itu hobi yang sama. Tapi kalau cuci bebi, kalau saya, gantung, ditanggung di sini. Sentong di sini, pisau di sini, jantong di sini. Kalau iya, semua harusnya program. Jadi disanggungkan. Sejak yang pagi, ada yang dikelajar, bisa pakai saya. Sudah 4-5 tahun dibicarakan. Dia melakukan komprensi siang, 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 siang. Karena aku jadi potensi. Ada orang potensi yang satu. Gue gak punya apa-apa gak punya kedua-dua apa-apa. Kota saya besok di, bebiakan seketuk tangan itu. Magian. Hanya cuman bisa satu. Punya rambut, sama punya keindunan sama aku. Dia gak bisa kasih apa. Cuman bisa kasih itu. Ini yang terlalu pasti punya orang. Punya orangnya ini. Dia gak sebentar sepertirkan si mata. Dia ditopel H. Mata itu ketua kebisi mata. Seksi wipet seksi mata. Dia tidak semakin lasmus. Star. Yang terlalu sakit dari kematian. Dia bukan murid-murid Yesus yang luar biasa. Cuman wanita biasa. Yang bisa cuman sama. Mencik hati Tuhan. Keringin pakai rambut. Pakai minyak nawastu. Untuk minyak dari tibia. Yang terhadap puluhan juta. Yang dipakai untuk sebenarnya memidaki kematian di keluarga. Yang pakai itu untuk Tuhan Yesus. Yang dia punya cuma satu cinta. Dan mereka bukan orang. Dan keimpin mah. Itu tuh potensi. Akibat itu uanginya bermanan. Ternyata itu uanginya Bawah Spesial. Itu kemunganya. Bukan karena talenta. Orang biasa. Malangkah emang. Ini yang berpimpin rumah nih. Cuma satu. Dekat dengan tuhan. Sudah dengarin Tuhan gitu. Nah itu gitu pada gari yang lebih.. Jadi talenta bedanya di situ ya, banyak talenta sangatnya.